Kesebelasan PSPR Kota Plitar menggelar latihan perdana di Stadion Supriya di Kota Plitar. Latihan diikuti 22 pemain hasil dari seleksi yang diadakan bulan Juli. Dari 22 pemain tersebut, manajemen akan menambah 5 pemain senior untuk menghadapi kompetisi Liga 3 Regional Jawa Timur. Dengan format home tournament, manajemen menarjetkan PSPR lolos grup. Latihan ini menurut Ketua PSSI Asosiasi Kota Plitar Yudi Meira dipimpin pelatih kepala Agus Suryanto sedangkan pelatih keeper akan ditukangi Edi Gudel. Yudi Meira meminta pelatih ini segera mendapatkan 5 pemain senior yang berasal dari Plitar Raya sehingga memenuhi jumlah pemain sebanyak 27 orang. Hasil selesai kemarin, tahap 1 masih tersisa pemain 22 pemain yang junior. Yang seniornya nanti dalam waktu dekat ini kita panggil untuk bisa berkaku di masuk di 22-27. Yang sekarang hari ini 22, nanti ketambahan 5 senior dari Plitar Raya. Pesber butuh berapa persenis Pak untuk pemain itu? Ya kita maksimalkan 25 pemain, 22 pemain yang 3 penjaga gawang. 22 pemainnya 22 penjaga gawangnya dikat, jadi kita maksimalkan 25 pemain itu plus yang senior 5 itu Pak? Ya, nanti kan kalau ini 22 tabah 5 masih 27, nanti kita juga ini sifatnya masih selesai berjalan, nanti kita mau pembuka pasang lagi. Dalam waktu maksimalkan kita kasih waktu pelatih 2 minggu. 2 minggu ya, 2 minggu. Pak pemain senior menikut dari 5 nama pemain senior siapa saja yang kira-kira masuk di list kita Pak? Ya, mungkin kemarin ada Bayu Prisma, penjaga gawang itu, ada Sindho, ada apa, dari Basori, ya kita juga ingin minimal 3 dulu. Nanti kita juga ingin menambah pemain-pemain yang senior, yang jelas dari Plitar Raya. Targetnya Pak? Ya, target kita ya minimal, untuk kita mengambil tuan rumah ya kita los dulu. Mengingat juga anggaran kita juga masih minim, ya kita sambil lihat dari sponsor, mungkin kalau ada sponsor yang bisa masuk, ya kita juga punya tatu lain. PSSI Askot Plitar akan mengajukan sebagai tuan rumah untuk sistem home turnamen Liga 3 Regional Jawa Timur tahun ini, sehingga bisa memotivasi para pemain serta manajemen klub agar lolos ke fase berikutnya.